Aku suka yang ini nih Aku suka yang itu Enakan mana ya Halo semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini Balik lagi di edisi battle royale terbaru kita hari ini ya Hari ini kita lagi mau ngebandingin apa nih Gret nih Hari ini kita mau ngebandingin makanan dari minimarket Minimarket terbesar di Indonesia Gual minimarket ya Ini ada dari Alphamart, ini dari Indomart Jadi kalau Alphamart itu mereka punya Alphax Yes, kalau Indomart itu punya Indomart point Dan ternyata mereka jualin beberapa makanan yang mirip-mirip Dengan range harga yang mirip-mirip juga Jadi Gret nih harus ngebandingin makanan-makanan mana yang lebih enak dan lebih worth it Iya, jadi aku udah pesen 6 jenis makanan Mulai dari nasi, roti, ada minuman juga Ada french fries, sampai ada makanan andalan masing-masing Yang masing-masing itu sendiri doang yang punya Yang lain nggak punya Ya udah, kita cobain dari nasi dulu kali ya Kita mulai dari babak pertama, nasinya Nah, ini dia Kemasannya lebih lucu kan? Iya sih Kemasannya Alphamart ini ada tentengan ya Ini kalau kalian habis selesai makan bisa dipakai buat jadi tas Ini kalau aku rice box gitu ya Kita lihat ya, aku punya nih Kalau ngomong-ngomong, kita pesannya rasanya mirip Mirip, yaitu sambal matah Yang ini adalah ayam sambal matah Kalau kamu? Ayam betul tuh sambal matah Lebih tradisional ternyata Alphamart ya Ini, gitu Tuh Jadi ada gambarnya di luarnya Tuh Ada gambarnya, terus di dalamnya kotak bening Oh, dibungkusin satu-satu ya? Wangi kan? Oh ya, rasanya Bali banget ya? Jadi setiap leloknya udah dibungkus-bungkusin? Iya, ini sambal matahnya nih Ini sambal matahnya Ini ayam betutunya Kamu punya sambal matah mana? Nih, sambal matah aku Ini kamu punya sambal matah Ini aku punya ya Aku punya kok hitam banget ya Iya, aku punya masih kelihatan Tuh ada bawah putihnya Iya, kayaknya lebih seruan kamu punya sambal matahnya Jadi aku punya ini harganya Rp 20.000 Tapi beda banget nih Soalnya ayamnya aku tuh ayam kayak karage popcorn gitu Terus dicampur sama si sambal matahnya Rp 20.000 bulet? Rp 20.000 bulet Aku punya Rp 21.500 Lebih mahal Rp 1.500 sih Tapi kayaknya lebih ini ya, lebih niat gitu ya Ayo kita langsung aja taruhin sambal matahnya di atas ya Aku buka ya Ini tuh udah dipanasin kalo aku punya Jadi kalian bisa pilih mau belinya frozen Atau udah dipanasin Hmm Ini sambal matahku aku langsung aja Ih, berminyak Nama sambal mata pasti berminyak, Gat Tuh Oke, bawangnya kelihatan dan cukup banyak ya Pokoknya untuk ayam segini nggak kurang lah Kamu dikasih alasnya ya Iya, dikasih alas Terus aku mau tuangin dulu ayamku Ini ayamnya bener-bener bumbu Bali banget ya Betutunya tuh Kuning-kuning gitu ya Iya kunyitnya, wangi dari daun serehnya tuh kecium Oh ayamnya udah di suwir Oke Nih sambal matah aku, aduh Masih gede-gede bawangnya Same loh isinya, ada daun jeruknya juga Ya kayak lebih fresh gitu Lebih sambal matah ya Yang aku punya kayak lebih udah kegoreng gitu Oke Cuma kata orang-orang digoreng gini lebih berwinyak supaya lebih tahan basi Oh iya 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 Langsung aja kita cobain Oke, kita cobain yang nasi ya Karena aku A, cobain punya aku dulu deh Oke, siap Kamu dulu deh Ini jadi ada chicken popcornnya, terus pake sambal matahnya juga Lumayan sih banyak cabenya Tapi ini lebih kayak makanan fast food ya Iya 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 Nih kamu coba Makan sama matahnya udah? Udah Makan bareng guys Makan bareng Sambal matahnya enak loh Walaupun kelihatannya gak fresh Ini kelihatannya enak ya Ada daun jeruknya juga Tapi ayamnya mungkin karena udah delivery Udah gak dari ya Gak crispy ya Ini aku buka gak ya Ini aku buka, biar tau seberapa porsinya Tadi Tuh Wah Ini makan pake tangan enak ya? Banyak juga ya Ini nasinya baik banget Pakai nasi yuk Eh Nasi Pakai, tuh ada daun-daun Dikasih timun loh dia Dikasih timun loh dia Udah kayaknya beli di restoran ya Pakai nasi guys Enak juga ya? 20 ribu sih oke ya Nasi nya juga dapetnya banyak kan kenyang Dan karena dia pake sambal matah Nasi nya jadi bisa dimakan sampai habis Kayak ginian cek udah enak Sambal-sambalnya ya Enak sih ini Jujur sambal matahnya di luar respetasi aku Karena kelihatannya kayak sambal digoreng gitu Tapi ternyata matahnya masih berasa Pakai lanjut Lanjut ini ya Nasi nya bayakan aku sih Pasti Iya bener-bener Kayak full gitu Ini aku punya bimahas 1500 ya Ayamnya banyak banget dong Lihat dong Tuh Ayam suwiranya dia dikasihnya banyak Terus Sambal matahnya, bawang merahnya gede-gede Dan ini ayamnya gak usah pake sambal matah Langsung bisa dimakan ini aja Soalnya udah berbumbu banget tuh Nasi Sambal matahnya juga Bawangnya gede-gede pisang Iya bawang merahnya tuh Tuh Makan bareng Bawangnya crunchy 70% fresh Tapi agak pedas Bumbu bawangnya meresap banget Ayamnya juga udah disuir-suwir Jadinya gampang dimakan Iya betul Pedasnya juga pas banget Jadi kayak membuai-buai gitu pedasnya Ditambah dengan bawang-bawang yang crispy Jadi ada tekstur Seger dari bawangnya Asamnya juga dapet Nih guys lihat deh Bawang putihnya tuh sampe gede-gede banget Udah kayak sambal matah Kayak bukan makanan minimarket ini Tuh Bener-bener kayak makan di restoran-restoran Rasmanan gitu Hmm bawangnya masih garis Ini menang lah Menang Menang lah ini Berarti pedas Aku butuh minum Oh iya iya Jadi berarti juga nih Udah Hmm Ini dia Cimori UHT Tersedia nih di dua-duanya ya Iya Di mana-mana Di semua minimarket ada Aku hari ini mau yang coklat Kalo aku hazelnut Biar ini ya Lebih berkacang-kacang gitu Yoi Cheers dulu Creamy banget Hazelnutnya juga berasa banget nih Aku juga coklatnya tuh gak sembarang coklat yang asal manis doang Tapi ada berasa pahit-pahit coklatnya gitu Enak banget nih Gila Tasty creamy Hmm Hmm Aduh susunya berasa fresh Oke kita lanjut lagi Oke ya Rode pertama dimenangkan oleh Indomaret Oke Kita mulai ke babak yang kedua Masuk ke babak kedua Kedua Babak kentang Senek kentang Jadi oh kamu curang ada daging-dagingnya Pasti mahal ya Ini berapa coba kita lihat ya Pasti kamu ke jebak sama harganya nanti Coba kamu punya berapa 16 ribu Aku 17 ribu Coba kamu punya dulu dong Kayak apa dong Oh ada daging yang kentang-kentang Wih Lihat dong Kamu dikasih saus gak? Ini ada bubuknya Aku dikasih cheese sauce Hot barbecue Oh Soalnya aku namanya cheese fries Ya aku tuangin bumbunya Cheese-nya bisa langsung kita tuangin Tuh Banyak kan? Iya bener Kalau aku punya namanya crispy bite Oh soalnya dia ada crispy-crispinya ya Aku tuangin ya Bubuk barbecue-nya Oh sama-sama ada bumbunya Cuma kamu punya saus Aku punya bubuk ya Kamu punya dapet ayam goreng Iya Kita gini Ak dulu ak dulu Kita cobain ak dulu ya 16 ribu ya Makan bareng guys Keju-nya tipikal keju minimarket ya Iya yang agak manis ya Tapi kentangnya itu sedikit mirip kentang naik di Layu-layu gimana gitu Jadi ada enaknya Hmm jangan terlalu asing Tapi gak terlalu banyak yang bisa dibahas nih Soalnya kentang goreng doang ya Kamu gimana? Coba ya Yuk Ini aku punya kentangnya dapet ayam Hmm Jadi ini ayam sama kentangnya banyakan Makannya sama banyaknya nih Iya Pakai bubuk barbecue 17 ribu lagi cuma beda 1 ribu Marah-marah nice Marah-marah Ayamnya garing ya Tapi aku gak terlalu suka bubuknya Bubuk barbecue-nya ya Aku mungkin lebih prefer kalau ini dikasih sambal aja Emang dikasih sambal sih tadi Iya tapi Mestinya gak usah pakai barbecue lagi Hmm Selera lah Kadang kalau gak ngomongin bubuknya juga bisa Iya Bisa Ini ayamnya tuh Potongannya lumayan gede-gede banget Hmm Aku sambelin ya Oke Uh Uh Oke Hmm Oke guys Sebenarnya kentang enak kayak ini loh Kentangnya Iya? Tapi aku sih Definitifnya beli yang ini lah Hmm Beda 1 ribu kalian dapet daging Hmm Kalau yang ini dapetnya cuma saus keju Jadi untuk babak yang ini Nomor lagi Nomor lagi 2 kosong guys Oke kita lanjut ke babak berikutnya yuk Ya Babak ketiga Yaitu babak seafood snacks Hmm Hmm Aku dengan seafood snack Pesennya ini Wah Srimbol Sama semacam kayak otak-otak gitu nih Oh crap Crap stick Nah kalau aku seafoodnya ini Udang Somai udang Kamu berapa harganya? Ini harganya 15 ribu Aku 16 ribu dua Oh Harganya mirip lah ya Iya Ini kan kayak gorengan-gorengan apa sih Yang biasa dimol-mol tuh Yang dikasih mayonaise tuh Iya Tapi ini aku dapetnya 4 tuh Coba kita coba buktiin dulu ya Mau yang itu dulu? Ini dulu Oke siap Cobain dulu guys Hmm Otak-otak gitu ya Ini rasanya udang banget Coba Hmm Hmm Enak nih Hmm Rasanya tuh kayak baso ikan Tapi ada wangi kepiting Sama ada wangi udangnya Hmm Tapi ini enak sih kalo disambelin Agak seret tapi ya Ya betul Ayudah Cobain kamu punya Yuk Ini Somai udang dimsumnya Bukan bareng Hmm Gak pake sambel Gak pake sambel Enak kalo lumayan garing loh Somainya Hmm Guys Hmm 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 Oke ini juga ada yang rasa Apa ini geret yang hijau nih Ayam Bayam Coba ya Kayaknya sama kali ini juga deh Ini iya deh Mana dong Iya ini enak kan Indomaret Hmm Jadi babak ini Indomaret lagi ya Indomaret menang lagi sih Oke siap Kita lanjut ke babak keempat Babak keempat Babak keempat Keempat Ini juga sama ya Tuna puff Atau tuna pastry Aku tuna pastrynya kayak gini Ih Cakepan ini sih Ya bentuknya kayak croissant Kayak European pastry Iya Di luarnya tuh crusty crusty Dan lebih buttery Kalian liat tuh Glistening glistening banget Ini namanya tuna puff Harganya Rp14.000 Ini tuna mayo corn Harganya Rp9.500 Ini lebih gede loh Murah banget sih Lebih murah Rp5.000 ya Kesel banget aku Yaudah Kita cobain ya Ini tuna puffnya ya Coba ini gitu dulu Hmm Luarnya battery Flaky Kayak tekstur croissant gitu Di dalamnya Tunanya itu Kayak tuna salad gitu Wangi Kedengerannya sih garing lembut gitu ya Coba Aku sih suka ya Asinnya pas Wangi menteganya juga berasa Tuh Enak kan Enak banget Tapi dia jauh lebih mahal loh Rp5.000 lebih mahal daripada itu Tapi kita belum liat ini Isinya banyak atau enggak Oke Lagi kan lumayan tuh ya Tunanya full Tapi itu ada mayo cornnya lagi kan Kedengerannya mayo corn Menarik banget Coba kamu coba gitu Oh Oh dalemnya seperti pizza tuna ya Kayak nih kamu nih Oh dalemnya liat tuh Ada jagung-jagungnya Tapi emang gak terlalu banyak sih Lebih tebal di rotinya Dan rotinya kurang crusty ya Iya ya Kalau dari segi luarnya Cakap panen tadi afal ya Yuk kita langsung cobain aja Tunanya enak juga Kayak ada manis-manisnya gitu Mungkin karena dia ada mayo nya juga ya Jadi dia lebih creamy Warna tunanya beda kalian lihat deh Kalau yang di alfamart tadi Rada Kayak udah dibumbuin gitu ya Yang ini warnanya agak muda Ini agak tua Tapi ini dikit isinya Iya Sebenernya untuk Rp9.000 ini Gak sampai gak enak ya Lumayan lah ya Nah untuk yang ini Menurut kamu gimana Tunanya lebih berasa di alfa sih Dan rasanya juga lebih mewah ya Iya Kayaknya lebih kayak roti Lebih tebal gitu loh luarannya Dan kurang bateri Iya Jadi di babak keempat ini Yang menang adalah Alfamart Babak kelima adalah Babak kopi brown sugar Kopi brown sugar Gelasnya gede loh ini Kamu berapa harganya? Aku ini Rp25.000 Aku Rp18.000 Oh iya? Iya Hah? Bedanya Rp7.000 loh ini Cuman ini emang aku tau enak Ini yang palm sugar nya Coba kamu Aduk-aduk sedikit ya Kalau aku namanya brown sugar beda gak sih? Gula aren sih Iya sama ya Palm sugar Iya sih Tapi harganya di atas kenangan Iya loh Kenangan Rp18.000 Iya ini di atasnya loh Tidak tau gimana? Mahal sih Iya coba kamu Dulu ya Cuman emang keliatannya sih dari gula Pekatan gulanya Indomaret guys Hmm Tapi creamian ini Tapi ini lebih soft Cobain lagi deh Jujur aku bingung guys Enakan ini tapi Enakan ini tapi harganya Rp7.000 Lebih mahal loh Rp7.000 lumayan loh Kalau aku sih emang menurut aku enakan itu Tapi sedikit doang Jadi aku pilih ini karena jauh lebih murah Kalau aku Iya sih Ini juga not bad gitu Jadi skornya sekarang berapa Man? 32 32 Comeback kan Epic comeback kan Oke Jadi setelah ini adalah babak penentuan Yaitu babak dimana Makanan Alfa gak ada di Indomaret Makanan Indomaret gak ada di Alfa Oke Langsung aja ke babak terakhir Apa menu andalanmu? Pizza Di Indomaret itu ada pizza Ini harganya berapa sih? Ini harganya tadi Rp20.000 Tapi dapet minum sih Rp26.000 Oh Soalnya aku dapetnya Kalian liat ya Mewah banget Fish and chips Tuh Tapi gak dapet tartar saus ya? Cuma dapet Oh dapet mayonnaise kamu tadi Tapi kan bukan tartar saus Iya Tapi yaudahlah ya Aku dikasih mayonnaise Jadi aku bisa pakai mayonnaise Oke 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 kita langsung coba aja dari Si ikannya ya Ini adalah fish and chipsnya Si Alfa Mart Ukurannya lumayan Gak terlalu kecil-kecil banget Ini kayaknya ikannya juga ikan dori ya Keliatannya Di goreng tepung gitu Ini Rp20.000 Berapa tadi? Rp26.000 Fish and chips Rp26.000 Gimana? Kamu harus aku ikannya lembut Luarnya juga crispy Enak Deal Coba kasih lihat ikannya deh Ikannya tuh lembut Ikan dorinya Tebel Tebel, daging semua Kulitnya gak kebanyakan tepung gitu Dan kurang tartar saus aja sih sebenarnya ya Iya, iya Tuh Daging semua guys Daging semua Tuh Ditambah dengan french fries Jadi french friesnya setaga lah ya Sama kayak yang tadi French friesnya sama kayak yang tadi Oke Oke lanjut ini ya Ini kejunya gak melting Tapi murah ya Berapa? Ini Rp20.000 udah dapat minum Jadi anggapan Rp15.000 Oke Oke Kan bareng guys Ini yang smoked beef and chips ya Ini smoked beefnya di atas Apa sih gini Tekstur rotinya kayak makan roti sih Gak kayak makan pizza Tapi Kejunya wangi Setelah dibakar lumayan Tapi enakan fish and chipsnya sih Iya sih Walaupun ini lebih murah Dan lebih kenyangin sih Pasti Jadi Ronde yang ini Ronde terakhir Dimenangkan oleh Alfamart X Ya Jadi guys Setelah kita udah mencoba 6 Babak ya kan Kita mencapai kesimpulan Mereka tuh setara Epic comeback ya Dari 3-0 Sampai jadi 3-0 Luar biasa Ternyata yang enak di Alfamart Adalah Fish and chips Kopinya Karena dia lebih murah jauh Iya Sama tadi ada roti-roti Pastri-pastri Pastri nya Dia tuh banyak banget jenis Pastri-pastri nya Kalau Indomaret itu enaknya Nasinya Nasi lauk Indonesia nya Lauk Terus tadi dia punya Tang lebih murah Karena ada ayamnya Dan juga ada onigiri Kalau kalian ke Indomaret itu Mereka juga ada onigiri Banyak banget jenisnya Jangan lupa untuk like video ini Kalau kalian suka Dan kalau kalian punya ide Makanan-makanan apalagi yang perlu Kita battle-in Kalau kalian punya ide apapun Buat kita battle-in Atau kita komparasi Kalian bisa tulis di kolom komentar Di bawah sini Iya Jadi kita ketemu lagi Setiap hari Selasa Selamat makan semuanya Selamat makan semuanya Selamat makan semuanya